Shalom, salam sejahtera bagi kita semua, sahabat sepelayanan kami dimanapun anda berada pada kesempatan ini kita bisa melanjutkan berbicara tentang keluarga yang menuju kepada satu kesempurnaan bahkan pada saat ini kita akan mempersiapkan diri dan kita boleh menikmati kebenaran firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama-sama nikmatilah semuanya ini seperti apa yang Tuhan ajarkan kepada kita pada saat ini dan kebenaran firman Tuhan mengajarkan kepada kita ketika saudara dan saya rindu untuk hidup di dalam satu kesatuan rumah tangga yang menuju kepada satu kesempurnaan saya sebagai suami harus menunjukkan kasih saya kepada istri demikian pula sebaliknya istri juga harus menunjukkan kasihnya kepada suami dan ketika pasangan itu saling menunjukkan kasih saling memberikan penghargaan saling memberikan penghormatan dan dan bahkan apa yang dikatakan dalam kitab pepe sesini Tuhan berkata kepada kita supaya kamu yaitu suami dan istri saling membantu yang satu dengan yang lain saya dulu ketika masih di Solo dan kami bersyukur karena mengawali dari kehidupan suami istri yang kalau cuci-cuci ya itu tugas saya kalau setrika tugas istri dan itu kami lakukan kemudian kalau sama-sama kerja ya kita kerjakan bersama-sama tujuannya apa saling membantu yang satu dengan yang lain meringankan setiap orang yang memerlukan perlu kita memberikan bantuan dan untuk meringankan beban mereka saudaraku yang dikasih oleh Tuhan kita tahu bahwa apa yang Tuhan sampaikan kepada kita kalau saya merenungkan berkaitan dengan konteknya dalam pengajaran yang Tuhan berikan kepada kita supaya kita saling menunjukkan kasih kita dan saling membantu yang satu dengan yang lain membantu itu untuk meringankan beban bagi orang yang memiliki beban yang berat dan disini jelas sekali Tuhan mengajarkan kepada kita dan taklah kamu selalu rendah hati coba saudara sekalian menunjukkan kasih dalam kehidupan berkeluarga dan dikatakan harus rendah hati lemah lembut lemah lembut dan sabar itulah satu kunci yang akan membawa keluarga menuju kepada satu kesempurnaan karena suami dan istri saling memperlengkapinya saling membantu saling rendah hati saling menghargai dan memiliki sifat sabar dan tetap saling menjunjung harkat dan martabat keluarga dan pasangan kita terima kasih Tuhan kami menyerahkan semua anak-anakmu ke tangan kuasa dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa amin selamat menikmati